Hai hari ini saya mau bikin resep pizza sederhana bahan-bahannya tepung terigu 100 gram susu bubuk satu sendok makan gula satu sendok makan kemudian ragi instan setengah sendok teh garam satu jumput minyak goreng 2 sendok makan dan air sekitar 600 ml maksudnya 60 ml Oke sekarang kita mulai bikin adonannya campur tepung terigu susu bubuk dan gula pasir atau boleh pakai juga susu full cream atau susu frisian yang saset kemudian ragi instan boleh langsung dicampur seperti ini atau raginya mau dikembangkan dulu juga boleh aduk semua setelah tercampur rata baru kita tuang airnya campur dan uleni sampai kalis enggak terlalu kali juga enggak papa sebelum kalian lanjut nonton video ini jangan lupa subscribe like dan komen serta kita nyalakan tombol notifikasinya ya teman-teman Oke ini adonannya udah lumayan kalis diadun terus setelah itu kasih garam satu jumput diadunin lagi habis ini campur minyak goreng sekitar satu atau dua sendok makan udah kita campur lagi setelah itu kita diamkan dulu dan tutup dengan serbet atau kain yang bersih sekitar dua sampai tiga jam sekarang kita siapkan untuk toppingnya ini saya pakai jagung manis yang sudah dikukus kemudian keju saus mayonaise sama saus spaghetti dan sosis oke sekarang kita buka dan adonannya sudah mengembang kemudian kempiskan jadinya seperti ini kalau mau didiamin semakin lama juga enggak papa ini saya pakai tutup panci ya karena enggak ada cetakannya setelah itu kita tusuk-tusuk dulu pakai garpu biar nanti matangnya rata sekarang kita olesi terlebih dahulu dengan saus spaghetti kalau mau diganti dengan saus tomat juga boleh kalau saya lebih suka pakai saus spaghetti karena nanti kalau matang dia baunya harum dan rasanya juga lebih enak udah setelah semua tercampur rata ganti kita tata sosisnya baru setelah itu kita kasih jagung yang telah dikukus jagung manis setelah itu baru pakai keju seder atau merek lainnya juga boleh atau kalian juga bisa pakai keju mozzarella rasanya lebih enak setelah itu kita panggang kurang lebih 15-20 menit sampai kejunya matang seperti ini tuh bawahnya udah nggak lengket ini saya pakai panggangan happy call bisa pakai oven atau teflon juga bisa cuman kalau pakai teflon aja nanti hasilnya agak kering ini pisahnya sudah matang tinggal disajikan kita potong-potong kalau mau ditambahin dengan mayonaise dan saus sambal juga boleh seperti ini oke selamat mencoba teman-teman selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba